Oke guys, jadi untuk Mechanical Filtration Megatank ini, gue akan menggunakan Static Bed K1 Calpness. Nah, karena gue akan menggunakan Static Bed K1 Calpness, itu ada beberapa peralatan yang sedang gue tunggu dari Jakarta. Namun, sama-sama kita tahu di Jawa dan Bali kan sedang PPKM ya. Nah, karena PPKM ini, produksi peralatan yang gue butuhkan untuk menyelesaikan filtrasi Megatank ini menjadi sedikit terlambat. Bagi kawan-kawan yang bertanya, Static Bed K1 Calpness itu apa sih? Nah, jadi gini, Static Bed K1 Calpness itu konsepnya mirip dengan Bed Filter atau juga Pulsan Filter, hanya medianya yang berbeda. Static Bed K1 Calpness, kita menggunakan K1 Calpness sebagai Mechanical Medianya. Nah, jadi keunggulan Static Bed K1 Calpness ini dari segi maintenance sangat mudah dilakukan. Perbeda kalau misalnya gue memutuskan menggunakan media mekanik seperti jabmat atau brush, segala macam, itu nanti untuk maintenance kan akan susah. Tapi kalau Static Bed K1 Calpness, nah ini gue akan tunjukin, cuplikan video bagaimana Static Bed K1 Calpness ini bekerja dan bagaimana cara Static Bed K1 Calpness ini di maintenance. Oke, jadi seperti yang kalian bisa lihat, ini adalah cara Static Bed K1 Calpness menyaring kotoran. Dengan memiliki layer Calpness sekitar 60% dari kapasitas Mechanical Filtration kita, ini dia akan menyaring kotoran-kotoran ikan yang masuk ke dalam Mechanical dan kotoran itu harus melewati sekian banyak Calpness yang ada di sini. Nah, untuk sekedar info, gue belajar mengenai Static Bed K1 Calpness ini dari Om David. Nah, Om David ini salah satu engineer lah ya untuk kolam yang... Dia itu jarang muncul di permukaan tapi ilmunya luar biasa. Jadi sebenarnya dalam proses pembangunan Megatank, gue juga banyak konsultasi dengan beliau karena menurut gue beliau ini sangat berkapasitas dan sangat berpengalaman mengenai dunia filter, terutama dunia filter kolam. Jadi ini cara Static Bed K1 Calpness bekerja. Dan di gambar ini kita bisa lihat seberapa banyak partikel atau kotoran yang dapat ditahan atau disaring oleh Static Bed K1 Calpness ini, guys. Nah, bagaimana sih cara maintenance Static Bed K1 Calpness ini? Untuk mem-maintenance, kita tinggal menggunakan erator yang berkapasitas cukup tinggi. Gunanya supaya erator ini dapat memutar atau mengaduk Static Bed yang selama ini telah menyaring kotoran-kotoran yang berasal dari kolam ikan kita. Nah, dengan kita mengaduk Static Bed K1 Calpness ini, dia menjadi fluidize. Begitu dia fluidize, kotoran-kotoran yang selama ini menempel seperti yang kalian bisa lihat di video ini, nanti dia akan mulai berterbangan kemana-mana, kan? Nah, setelah semua ini diaduk dan kotoran itu lepas dari Static Bed K1 Calpness, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah mem-backwash chamber ini, atau chamber Static Bed K1 Calpness kita. Dan berikut adalah cuplikan bagaimana kita mem-backwash kotoran yang sudah lepas dari K1 Calpness kita. Jadi tinggal kita aduk-aduk-aduk-aduk sampai air kita itu benar-benar coklat, kemudian tinggal kita buka stop keran kita dan kita buang air yang sudah coklat itu. Jadi kurang lebih kebayang ya gimana cara maintenance Static Bed K1 Calpness. Jadi apakah Static Bed K1 Calpness ini adalah mechanical filter yang terbaik? Tidak juga, tapi menurut gue, untuk Megatank gue, ini salah satu opsi yang terbaik untuk kasus gue ya. Dengan dimensi filter Megatank yang sebegitu besar, jadi gue ini emang harus berpikir bagaimana menerapkan suatu sistem yang dapat memudahkan gue untuk maintenance dalam jangka panjangnya. Jadi apapun sistem filtrasi yang kalian gunakan, kalian harus mempertimbangkan apa yang kalian butuhkan. Nah, ini gue hanya share apa yang menurut gue paling oke, paling pas untuk Megatank 100 ton gue ini guys. Oke, jadi tadi kan kalian udah lihat ya bagaimana cara Static Bed K1 Calpness itu bekerja dan bagaimana cara maintenance-nya. Jadi untuk bagian Megatank ini, ini sedang dipasang batu alam lempeng. Moga-moga dalam 2, 3, 4 hari ini selesai pekerjaan pemasangan batu alam lempeng ini, karena masang batu alam lempeng ini agak sedikit memakan waktu, karena harus menyesuaikan ya, menyesuaikan polanya dan lain-lain. Berbeda kalau kita menggunakan batu alam andesit nih. Kalau batu alam andesit kan udah tinggal tempel-tempel-tempel ngikutin ya. Tapi kalau yang lempeng agak sedikit memakan waktu. Dan kemudian kemarin gue isi air lagi nih, tapi isi airnya cuma sampai sini. Ini lebih tinggi karena kemarin beberapa hari suka hujan saat malam hari. Nah, ini kenapa gue isi air lagi? Jadi gini, bagian dasar lantai Megatank itu kan gue kasih fleksikot. Nah, fleksikot ini kalau dia tidak terlindungi oleh air dan langsung kena matahari, itu bisa retak-retak dia. Jadi, makanya setelah kemarin gue fleksikot lagi, sekali lagi menghabiskan fleksikot yang lama. Setelah udah kering, baru gue isi air. Nah, kemarin ngisi airnya pas malam kelupaan matiin. Jadi, dia kebanyakan gue ngisi airnya. Tapi yaudahlah ya. Kemudian, untuk jalur instalasi pemipaan, air bersih dan air kotor, itu pun juga udah selesai dilakukan oleh Pak Denny. Jadi, gue akan tunjukin untuk jalur air bersihnya. Nah, nih air bersih kan kemarin ditanam semua di sana ya. Ditanam semua di sana sama air kotornya. Nah, ini air bersih masuk ke sini. Masuk ke sini, jadi bagian ini, besok kalau gue ada mau cuci-cuci apa gitu kan, nah, ini gue udah bisa pakai air, langsung ambil dari sini. Besok, insya Allah, ada sesuatu hal yang gue tunggu-tunggu, akhirnya datang. Nanti kalian bisa lihat apa itu di video berikutnya. Tapi secara keseluruhan, kenapa pekerjaan megatank ini agak lama. Jadi, gini guys, yang nggak bisa disamain juga, kita bangun ruko dengan bangun rumah mewah. Dalam tanda kutip rumah mewah ya. Karena ini kan banyak perintilan-perintilan yang harus gue selesaikan. Jadi, kalau emang sekedar buat kolam gitu doang, udah selesai, selesai. Tapi kan ini kan, gue harus pasang atapnya dulu, terus tadi ya, yang masalah filter, terus finishing eksterior. Jadi, emang sedikit lama, bukan dilama-lamain. Gue juga pengen cepat sih sebenarnya. Nah, ini untuk estimasi masuk ikan, itu tentatifnya mungkin di minggu ke-2 Agustus. Jadi, sekitar 2 atau 3 minggu dari video ini dibuat. ikan udah bisa masuk. Jadi, moga doain aja. Moga-moga mengenai PPKM cepat selesai dan material filter juga udah bisa gue pasang. Dan, ya kurang lebih sih, itu update singkat mengenai Megatank ini. Karena gue nggak banyak yang bisa gue bahas sekarang. Karena pekerjaan kita, pekerjaan eksterior yang emang makan waktu. Jadi, mungkin itu aja sih yang bisa gue update untuk video singkat kita kali ini. Dan see you guys in my next video. Bye-bye.